Malam itu, hujan baru saja redah. Di sebuah gang sempit di kawasan Prapanca, Jakarta, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal oleh warga sekitar sebagai rumah kentang. Sejenak, rumah ini tampak seperti bangunan biasa yang sudah dimakan usia, ket yang terkelupas, dinding-dinding yang retak, dan jendela yang jarang dibuka. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tegak setiap kali seseorang melewati rumah ini di malam hari. Bukan hanya bentuknya yang menyeramkan, tapi aroma kentang rebus yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Mitos itu sudah menyebar selama puluhan tahun. Dikatakan bahwa jika kau mencium aroma kentang di sekitar rumah itu di tengah malam, berarti arwah seorang anak yang tewas tragis sedang berada di dekatmu. Banyak yang tidak percaya hingga mereka sendiri merasakannya. Satu langkah terlalu dekat dengan misteri yang mencekam. Cerita ini bermula puluhan tahun lalu. Rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang tampaknya normal di luar. Namun di dalamnya, tersembunyi kegelapan yang tak pernah terungkap ke publik. Anak mereka, seorang bocah laki-laki berusia sekitar enam tahun, mengalami nasib yang tragis. Pada suatu malam yang dingin, dalam sebuah insiden yang penuh dengan ketegangan, anak itu jatuh ke dalam panci besar berisi air mendidih yang sedang digunakan untuk merebus kentang. Jeritannya bergema, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi dari rumah itu, membawa serta aroma kentang rebus sebagai tanda kehadirannya. Malam terus berlanjut, dengan udara yang semakin dingin dan sunyi yang menggantung di sekitar. Namun, bagi mereka yang tinggal di rumah tersebut, malam adalah saat yang paling ditakuti. Penghuni terakhir rumah itu, sebuah keluarga kecil, mengaku bahwa setiap kali mereka melewati dapur pada malam hari, aroma kentang yang hangat dan tajam selalu menyelimuti ruangan tanpa sebab. Mereka mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya imajinasi, sampai suatu malam anak bungsu mereka menghilang. Malam itu, ayahnya mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Ketika ia menuju sumber suara, langkahnya terhenti saat aroma kentang semakin kuat. Jantungnya berdebar, seolah ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Suara tawa itu semakin keras, dan diikuti oleh suara langkah kaki kecil berlari di lantai kayu. Pintu dapur sedikit terbuka, mengundang rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Saat ia menyentuh gagang pintu, aroma kentang mendadak berubah tajam. Seperti kentang yang terbakar, membuatnya hampir tercekik. Pintu itu terbuka, dan di sana, di tengah kegelapan dapur, ia melihat sosok bayangan kecil berdiri di sudut. Sosok itu hanya diam, matanya memandang lurus ke arahnya, sementara tawa pelan terus terdengar dari sudut mulutnya. Ayah itu terpaku, tak mampu bergerak, sampai sosok itu menghilang begitu saja, bersama aroma kentang yang semakin memudar. Namun, anak bungsu mereka tidak pernah kembali. Semakin banyak penghuni rumah tersebut mengalami hal serupa. Aroma kentang menjadi peringatan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Terkadang terdengar suara kentang yang jatuh ke lantai, atau langkah-langkah kaki kecil yang melintasi lorong rumah. Beberapa saksi mengaku pernah melihat sosok anak kecil dengan tubuh terbakar. Wajahnya menghitam, namun matanya memancarkan sorot kesedihan yang dalam. Setiap kali sosok itu muncul, bau kentang akan memenuhi ruangan, dan suasana berubah menjadi mencekam. Malam-malam berikutnya di rumah itu selalu diisi dengan ketakutan. Setiap penghuni yang pernah tinggal di sana, akhirnya meninggalkan rumah itu dengan cerita yang sama. Mereka tak tahan dengan gangguan yang semakin intens. Satu keluarga melaporkan bahwa di malam terakhir mereka tinggal di sana, mereka mendengar suara panci berisi air mendidih di dapur, meski dapur itu sudah lama tidak digunakan. Ketika sang ibu mencoba memeriksa, ia mendapati panci besar itu kosong. Namun aroma kentang begitu kental, sampai-sampai membuatnya muntah. Saat itulah, di bayangan cermin dapur, ia melihat seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Tubuhnya terpanggang, dan mata itu mata yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Seorang paranormal terkenal pernah mencoba menyelidiki misteri rumah kentang prapanca ini. Ia membawa peralatan spiritual, percaya diri akan mampu mengusir arwah penasaran yang menghantui tempat itu. Namun, malam itu, ketika ia mencoba memanggil roh si anak, yang datang bukan hanya aroma kentang, tapi juga suara tangisan yang melengking di setiap sudut rumah. Tangisan itu semakin keras, disertai dengan suara air mendidih dan benda-benda yang bergerak sendiri. Paranormal itu lari ketakutan, meninggalkan rumah tanpa pernah kembali. Ia mengakui, ada sesuatu yang sangat salah di rumah itu, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar arwah penasaran. Sejak saat itu, rumah tersebut tak pernah lagi dihuni. Hanya menjadi objek cerita seram bagi mereka yang cukup berani untuk mendekat atau mencoba merasakan sendiri fenomena aroma kentang di tengah malam. Warga sekitar mengaku masih sering mencium aroma itu ketika melewati rumah tersebut, terutama di malam-malam tanpa bulan, ketika suasana di sekitar rumah terasa lebih sunyi dan menekan. Beberapa orang yang penasaran mencoba berkemah di depan rumah itu, berharap bisa menangkap kejadian aneh dengan kamera mereka. Namun, tak ada satupun yang bertahan lebih dari beberapa jam. Mereka semua pulang dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan cerita tentang bayangan anak kecil yang mengintip dari jendela rumah tua itu, ditemani oleh aroma kentang yang begitu pekat hingga membuat tenggorokan terasa kering. Kini, rumah kentang prapanca berdiri seperti hantu di tengah hirupi ku kota Jakarta. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bagi mereka yang berani mencoba, aroma kentang itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Semakin banyak orang penasaran datang mendekati rumah kentang prapanca, meskipun sudah diperingatkan oleh penduduk setempat tentang bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa kelompok urban explorer dan pemburu hantu datang membawa perawatan canggih, yakin bahwa mereka bisa menangkap fenomena supernatural di rumah itu. Malam itu, sebuah tim terdiri dari lima orang, dua pria dan tiga wanita, memutuskan untuk memasuki rumah tersebut dengan kamera dan alat perekam suara. Mereka yakin bisa mengungkap kebenaran di balik cerita mengerikan itu. Pintu rumah tua itu berderit saat mereka membukanya. Di dalamnya, suasana terasa lebih dingin dari luar, meskipun udara malam sudah cukup dingin setelah hujan. Bau lembab dan kayu lapuk memenuhi hidung mereka, bercampur dengan debu yang menempel di segala sudut ruangan. Rumah itu benar-benar terlihat seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada perabotan yang utuh, hanya sisa-sisa kehidupan yang tertinggal di setiap sudut, seperti cermin retak di ruang tamu dan foto-foto hitam putih yang berdebu di dinding. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Andi, mulai mengaktifkan kamera malamnya, memfokuskan lensanya ke arah dapur, tempat yang menjadi pusat cerita mengerikan tentang anak kecil dan aroma kentang. Sementara itu, Dina, seorang wanita dengan rambut panjang yang terikat rapi, memeriksa ruangan dengan alat pendeteksi elektromagnetik, berharap mendapatkan tanda-tanda keberadaan energi yang tidak wajar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dina tiba-tiba menghentikan langkahnya di depan pintu dapur. Ia merasakan sesuatu menusuk dingin di punggungnya, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya membeku seketika, kakinya terasa berat. Ia berusaha menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi semakin lama udara terasa makin tipis. Di saat yang sama, aroma kentang rebus yang samar mulai tercium, perlahan tapi pasti menguasai udara di sekitar mereka. Aroma itu. Gumam salah satu anggota tim, Tony, suaranya bergetar, ia menoleh ke kanan dan kiri. Wajahnya mulai memucat ketika aroma tersebut semakin menyengat. Semakin dalam mereka masuk ke dalam rumah, semakin kuat bau kentang itu, dan semakin jelas perasaan ada yang memperhatikan mereka. Andi mengarahkan kameranya ke arah dapur, tempat yang menjadi pusat cerita tragis itu. Di sana, di sudut ruangan yang gelap, panci besar tua masih tergeletak di atas kompor yang sudah berkarat. Panci itu tampak kosong, namun aroma kentang rebus semakin pekat, seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Andi mendekat, memeriksa panci itu dengan hati-hati, tangannya gemetar saat mendekati permukaan logamnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi denting pelan, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jangan sentuh. Dina berteriak, tapi sudah terlambat. Saat Andi menyentuh panci itu, sebuah jeritan melengking terdengar dari dalam dapur, membuat semua orang di sana terdiam sejenak, sebelum langsung mundur ketakutan. Jeritan itu terdengar seperti tangisan anak kecil, disertai dengan suara gemericik air mendidih yang entah dari mana asalnya. Seketika, lampu senter yang mereka bawa mulai berkedip-kedip, lalu padam total. Kegelapan menyelimuti mereka. Hanya ditemani suara berat nafas dan langkah kaki kecil yang samar. Seolah-olah ada seseorang berjalan mengelilingi mereka di dalam kegelapan. Dina berusaha menyalakan senter, tapi tangannya gemetar begitu hebat hingga sulit mengendalikan apapun. Saat ia akhirnya berhasil menyalakan kembali lampunya, mereka semua melihat sesuatu yang membuat jantung berhenti berdetah. Di sudut dapur, tepat di samping panci, seorang anak kecil berdiri. Tubuhnya hitam gosong, seperti habis terbakar, kulitnya mengelupas, dan di wajahnya yang rusak parah hanya ada satu mata yang masih utuh, menatap mereka tajam. Anak itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, dengan kepala sedikit miring ke kanan, seolah-olah bertanya apa yang sedang mereka lakukan di rumahnya. Namun yang paling menyeramkan adalah aroma kentang yang kini semakin tajam, bercampur dengan bau daging terbakar. Seketika itu, semua peralatan yang mereka bawa mulai berbunyi, suara statis memenuhi ruangan, membuat suasana semakin kacau. Andi terdiam, matanya terpaku pada sosok anak itu, kakinya terasa berat, tak bisa bergerak sedikitpun. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dina mulai mundur perlahan, mencoba menjauh dari pemandangan mengerikan itu, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara kecil yang datang dari anak itu. Kenapa kalian di sini? Suara itu pelan, namun menggema dalam kepala mereka, penuh rasa sakit dan kebencian. Suasana semakin mencekam ketika mereka melihat anak itu mulai bergerak. Langkahnya lambat tapi pasti. Menuju mereka, sementara bau kentang yang terbakar semakin kuat, seakan menyesakan dada. Tony yang paling dulu bereaksi, ia menjatuhkan kameranya dan berlari menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu depan, ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki kecil di belakangnya. Semakin dekat, semakin cepat. Ia menoleh, dan melihat anak itu kini sudah berada di dekatnya. Wajahnya yang terbakar tersenyum mengerikan. Suasana menjadi kacau balau. Dina menjerit, Andi berusaha menariknya keluar. Namun mereka merasa semakin jauh mereka berlari. Semakin dalam mereka tersedot ke dalam kegelapan rumah itu. Jeritan-jeritan terdengar di setiap sudut. Langkah kaki anak itu mengikuti mereka dimanapun mereka pergi. Sampai akhirnya semuanya terdiam. Tidak ada suara, tidak ada aroma kentang lagi. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu sepi. Pintu depan terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda tim yang masuk semalam. Hanya alat-alat mereka yang berserakan di lantai, kamera yang terjatuh, dan panci tua di dapur yang masih utuh. Meski air mendidih perlahan tercium samar-samar dari dalamnya. Tapi tidak ada yang berani masuk untuk mencari mereka. Cerita tentang rumah kentang prapanca pun semakin kuat setelah kejadian itu. Tak ada yang pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada lima orang yang menghilang di dalamnya. Hanya satu yang pasti. Aroma kentang itu masih muncul di malam-malam tertentu. Mengingatkan semua orang bahwa arwah anak kecil itu masih ada. Menunggu siapapun yang cukup berani untuk memasuki dunianya. Terima kasih.